Pemirsa seorang anak di Kabupaten Malang, Jawa, Timur, tega merobohkan rumah ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan alat berat. Aksi tega anak tersebut dipicu karena keinginan anak yang meminta bagian harta gonung ini. Aksi tega anak merobohkan rumah ibu kandung ini, terekam video amatir warga. Periswa ini terjadi di Dusun Gadungan, Desa Karanganyar, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa, Timur. Aksi perobohan rumah dilakukan dengan menggunakan sebuah alat berat. Meski menghebohkan, warga tak mampu berbuat banyak karena aksi ini berkaitan dengan persoalan harta gonung ini yang melibatkan ibu dengan anak kandung sendiri. Tak butuh waktu lama, hampir sebagian besar bangunan rumah ini rata dengan tanah. Menurut Kepala Dusun Gadungan, sang anak atas nama Khoirol Ramdhani ini meminta bagian harta gonung ini rumah dengan nilai uang sebesar 100 juta rupiah. Namun keinginan anak ini hanya mampu disanggupi sukiati sang ibu sebesar 25 juta rupiah. Karena tak mampu memberikan nilai uang sesuai yang dibinta, seminggu kemudian sang anak tiba-tiba membawa alat berat dan merobohkan rumah ibu kandungnya. Khoirol Ramdhani merupakan anak kandung dari sukiati dengan suami pertama atas nama Yono Mitro. Pasangan ini diketahui bercerai sekitar 16 tahun lalu. Kalau gonung gininya itu cuma sebidang rumah, kalau tanahnya itu parisan dari permintanya minta 100 juta. Nah dari pihak disini mampunya 25 juta. Nah si Dhani tadi enggak mau, kalau dikasih 25 juta mending rumah dirobohkan. Ya minggu yang lalu minta gonung gininya sama ibunya dikasih 25 juta. Sudah mau itu, sepatah sih mempakatan, pas mempakatan. Kesini keduanya sudah dikasih 25 juta mpun sudah ya, katanya ya. Kesini lagi katanya tidak mau minta 25 juta, bongkar saja. Pasca pembongkaran rumah ini, kini kondisi sang ibu masih syok dan tinggal di rumah saudaranya. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, Ayus, melaporkan.